Pemirsa Direkturat Resersei Kriminal Khusus Polda Jambi kembali melaporkan 10 perusahaan tambang dan 43 truk angkutan batubara ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM terkait pengisian BBM bersubsidi. Ada pun sanksi yang dikenakan jika terbukti bisa berupa pencabutan izin operasional. Direkturat Resersei Kriminal Khusus Polda Jambi kembali menindak dan melaporkan perusahaan tambang batubara ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM terkait pengisian BBM bersubsidi terhadap angkutannya. Direktur Resersei Khusus Polda Jambi, Kombespol Christian Tori mengatakan telah melaporkan 43 truk angkutan batubara dari 10 perusahaan tambang di Jambi. Dikatakan Tori awalnya hanya 26 angkutan batubara yang dilaporkan pihaknya. Namun setelah dilakukan pengembangan bertambah 17 lainnya. Tori menegaskan pihaknya akan tetap menindak para perusahaan tambang batubara yang masih membandel mengisi BBM subsidi sehingga peruntukan BBM subsidi untuk masyarakat dapat terpenuhi. Dirinya mengingatkan perusahaan tambang untuk tunduk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor 4.E-MB.01DJB.S-2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batubara. Tahap terhadap Surat Edaran nomor 4 dan nomor 6 2022. Sekali lagi saya sampaikan dan saya simbol kepada para pengusaha batubara dan angkutan truk batubara supaya tetap penuh wangi dan patuhi Surat Edaran. Karena kalau masih saja kita temukan, maka kita akan tetap melakukan penindakan dan kita akan laporkan. Tidak hanya itu, Kombespol Christian Tori juga meminta setiap truk batubara segera memiliki badan hukum serta melakukan kontrak dengan pemilik tambang karena penerapan sistem DO tidak dibenarkan. Terkait sanksi untuk laporan yang dikirimkan pihaknya ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Tori mengatakan bisa berupa tertulis penghentian operasional sementara bahkan pencabutan izin perusahaan tambang. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.